yang bergabung pada Zoom pada pagi ini. Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Ijin saya enggak sapa satu persatu, pokoknya I love you semualah gitu ya. Saya menyampaikan selamat, sebentar lagi Anda akan punya kartu anggota kagama yang tanda tangan saya. Kartunya enggak terlalu penting. Tapi kalau Anda sebagai kagama dan kemudian berkeliling seluruh dunia, password itu boleh digunakan. Kemanapun ketemu saya kagama, biasanya akan ada keramah-tamahan. Biasanya kalau ketemu juga lebih senior, lebih tua, itu luwe cengengesan, luwe dani danan gitu biasanya. Dan itu yang nangeni dari mereka yang pernah sekolah di Pulau Sumur, yang pernah sekolah di UGM, yang dulu sering gaburul tempe, yang di SGPC lali bayar, itu selalu menjadi memori yang luar biasa. Teman-teman, saya mau cerita saja. Saya waktu kuliah, sekolah kayak teman-teman dulu ya, biasa-biasa saja. Biasa itu artinya memang kuliahnya merasa biasa karena dulannya lebih banyak. Hari ini kemudian teman saya memang lebih banyak. Dan ketika banyak teman, saya merasa kadang-kadang solusinya ada di situ. Apapun yang terjadi. Hari ini saya lagi merasa pada posisi yang tidak mudah selama saya berkarir di dalam jabatan publik. Apakah di parlemen, apakah di eksekutif, begitu ya. Dan bersamaan itu juga ketemu dengan banyak alumni di seluruh dunia. Maka sinergi itu menjadi penting, pertanyaan-pertanyaan terjawab dari ruang-ruang informal, dan kadang-kadang ide-ide brilian muncul dari kawan-kawan dekat. Dan itulah teman-teman kagama. Maka pada saat itu kita bicara, ini pandemi sulitnya minta ampun ya. Antara yang lover, yang haters itu bisa jadi satu, dan kemudian bisa rame, saling caci, saling magi. Tapi di sisi yang lain sebenarnya, banyak yang berprestasi. Saya kira hari ini yang mau diwisuda, apakah dari pasca, apakah dari diploma, ruang besar di dunia, dan di kemanusiaan, menunggu Anda semuanya. Untuk apa? Untuk praktikum. Untuk praktikum. Untuk menguji diri. Ada banyak pertanyaan ke saya begini. Kita butuh kerjaan. Oke, maka dia menuntut. Ada lagi yang mengatakan, oh saya nggak butuh pekerjaan. Saya akan ciptakan pekerjaan. Yang ini lebih brilian. Maka dalam kontak relasi sosial dan emosional pada saat pandemi ini, saya belajar banyak sekali. Banyak sekali. Tiba-tiba Mas Joko, pengurus kagama yang sekarang tinggal di Arab Saudi, dia kerja di perusahaan minyak sangat besar sekali. Dia menggerakkan kagama lari untuk berbagi. Kemudian dia menggerakkan juga sekarang kagama cantelan. Aksi-aksi sosialnya luar biasa. Dia mengirimkan WA kepada saya. Eh teman-teman kagama, yuk kita bergerak yuk. Daripada kita menghujat kegelapan, lebih baik kita menjadi rilin penerang. Keren sekali kalimatnya. Dan kemudian rilin penerang itu adalah effort yang diberikan karena kita dibangun, kita dikasih, kita diajari oleh guru-guru kita yang ada di bulat sumur untuk mengasah intelektual. Ada kecerdasan intelektual yang kita asah. Tapi kecerdasan emosionalnya juga diasah di sana. Kecerdasan spiritualnya juga diasah. Biasanya orang-orang yang kuliah di UGM itu kelakuannya desa. Dan orang desa itu biasanya lebih saling menghormati. Bukan berarti yang kota tidak. Biasanya. Maka kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti itu, rasa guyub, rasa rukun, rasa untuk memberikan hal yang lebih bermanfaat atau migunani itu jauh lebih tinggi. Ini yang menarik dari kagama. Dan teman-teman saya kira Anda menata masa depan yang sekarang lebih kompleks, lebih menarik. Kalau saya melihat situasi ini lebih challenging. Kenapa lebih challenging? Karena kita sendiri juga akan mencari satu cara metode terbaru yang belum pernah ada. Dunia sekarang lagi di setting ulang. Ekonomi lagi rontok semua. Perjun bebas bahkan di bawah garis yang paling rendah, 0. Artinya sekarang minus. Kita lagi coba untuk bangkit kembali, kita punya dua kuartal yang kita tunggu. Kuartal tiga dan kuartal empat. Apakah kita bisa positif di kuartal tiga dan empat? Kita tidak tahu. Tapi di kuartal dua kita langsung turun tajam sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Analis sosialnya gampang. Maka banyak pengangguran, pasti kemiskinan bertambah. Yang kita tahan adalah, yang kita tahan adalah agar tidak terjadi kemarahan emosi. Kemudian berbuat jahat karena berpikiran kotor, mohon maaf. Sehingga terjadi sosial unrest atas dasar apapun. Nah ini mesti kita jaga. Kita punya nilai-nilai, kita punya agama, kita punya Pancasila, kita diajari di UGM ini untuk berbeda. Karena di UGM ini perbedaannya luar biasa. Perbedaan suku, agama, rekening, kiriman. Sama perbedaan status sosialnya. Yang tadi dikatakan Mas Opie tadi. Yang jomblo akut, sama pacaran terus, sampai pacar reukah. Itu sebenarnya perbedaan-perbedaan yang sudah kita dapat di sana. Suku agama sudah biasa di UGM itu. Menyenangkan sekali. Itu sangat punya memori yang luar biasa didik kita semuanya. Tapi teman-teman, saatnya sekarang kita mengambil kesempatan untuk bisa berkontribusi nyata. Saya terharu tiba-tiba datang alumni kita, kagama, ke rumah saya, datang ke Semarang. Dia hanya saya diminta mendengarkan saja paparan dia, presentasi dia terkait dengan karya dia soal alat-alat kesehatan. Menurut saya keren, Bang. Tiba-tiba dari Jakarta nggak pernah ketemu dengan saya, lalu dia ngomong, saya bantuin ya, kan di Jawa Tengah, Mas mau banyak yang mudik kan? Oh, terus pilih. Saya buatin ya aplikasi agar dia bisa daftar mudik. Kemudian dibuatkan sehingga saya punya datanya. Lalu langsung bisa kita olah dengan artificial intelligence. dibuat oleh kawan-kawan. Tentu saya tidak punya waktu, tapi kontribusi itu menjadi nyata adanya. Lalu yang lain lagi, kemudian kagama muda ini banyak sekali inovasi kreasinya. Kafir, Mbama. Para kafir-kafir ini luar biasa. Kagama virtual maksudnya. Dia kemudian mengumpulkan, bergerak, aksi-aksi kemanusiaan, wah luar biasa. Dan saya yang sangat saya suka dari kawan-kawan ketika melakukan pertolongan, tidak pernah bertanya, apa agamamu? Apa sukumu? Anaknya siapa kamu? Tidak ada. Itu semua jadi satu. Maka kalau kemudian kita berbicara pada level yang atas, teman-teman mulai kemudian membiasakan, bersilaturahmi, membiasakan, berkomunikasi, membangun jejaring. Orang yang punya jejaring banyak, biasanya survive. Di antara banyak MC yang enggak laku karena hobi ini jaringannya banyak, maka lumayan laku terus. Sampai urusan wisudada, PY. Jadi luar biasa. Itu karena jejaring. Dan dia tidak pernah lupa ketika jadi MC selalu promo. Protoran diisin, rai gedek, tapi itu bagian dari marketingnya dia. Itu keren. Terus kemudian literasinya tambah terus. Literasinya tambah terus. Mulailah protoketok, MC ini lulusan UGM. Pantes cerdas gitu loh. Biasanya orang gitu loh. Tapi ini rodo cerdas. Rodo, hobi, rasa musuh, hobi. Nah, cara-cara ini kemudian menarik karena oh iya ya, kalau mau cari MC yang bisa ngocol dan kemudian secara sejarah dia bisa menceritakan masalah lalunya dengan penghayatan yang luar biasa, hobi aja. Ini contoh aja. Atau barangkali teman-teman akan belajar kepada mereka yang punya prestasi di segala bidang. UGM saya kira selalu number one lah di mana-mana. Kita bangga ya. Kita bangga. Teman-teman di Belanda kemarin tiba-tiba bicara melalui virtual untuk bicara nasib anak bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian diaspora, terus kemudian kekagamaan kita ingin berkontribusi. Di Washington kemarin membuka diskusi, saya diajak bicara juga, bagaimana hubungan Indonesia-Amerika yang sudah 70 tahun. Maka kemudian mereka memikirkan, mengeluarkan pikiran-pikiran yang hebat dikeluarkan. Dunia medis kemudian sama, mereka bisa berbagi. Keluarlah semua gagasan ide-ide dari komunitas-komunitas. Yang seni, yang olahraga, yang sains. Semua menyampaikan. Itu menyenangkan. Maka teman-teman tentu kesempatan yang baik ini mesti kita manfaatkan. Begitu kawan-kawan wisuda pada saat itu, sejaring mesti dibangun, membangun tim-tim kecil agar bisa menjadi teamwork untuk menyelesaikan persoalan, minimal persoalan dirinya sendiri. Minimal. Minimal. Persoalan dirinya sendiri. Minimal bisa menyelesaikan persoalan ketika ditinggalkan pas sayang-sayangnya tadi itu. Minimal dia. Kemudian tidak edan, tidak stres, minimal bisa menyelesaikan itu udah bagus. Maka kalau itu sudah selesai, maka akan bisa menyelesaikan banyak orang. Dan itu pasti bisa dikolaborasikan antar kawan-kawan yang nanti akan dimisuda. Apalagi yang ada pasca sarjana. Wah, yang sarjana saja hebat, apalagi yang pasca. Luar biasa. Yang diploma jangan salah. Anda dibutuhkan sekali hari ini. Dibutuhkan lagi. Vocational School kita luar biasa. Dan saya tahu dekan vocational-nya sekarang sudah tidak jadi dekan lagi. Sudah jadi Pak Dirjen. Statemennya kemarin di media way keren. SMK banyak yang nganggur. Vocational School banyak yang nganggur. Tidak lagi besok. Wah, gitu. Itu bangga. Tidak lagi besok. Tidak lagi. Setelah dia jadi dirjen. Dan itu bagian dari pikiran kagama yang waktu itu dalam putaran diskusi kagama untuk kita persembahkan pada Republik ini. Salah satunya masukkan dulu narasumbernya dan kita ajak. Putaran pertamanya di Semarang sebagai ketua umum dan sekaligus gue gubernur saya menjadi host ya untuk bisa berdiskusi soal itu. Teman-teman, ada banyak cerita yang menarik dan kumpul di kagama itu menyenangkan dan kemudian kalau kumpul ya gambarnya gini. Koncol lawas itu gambarnya lawas. Maka kalau ketemu koncol lawas pakailah gambar lawas. Jangan pakai gambar baru. Kalau kamu pakai gambar baru membuat pangling orang-orang kaget dan semua akan bertanya obik sombong, mbak kiki sombong. Itu akan jadi cerita-cerita. Tapi kalau kemudian kita koncol lawas pernah merasakan suasana bulat sumur, pasti langsung bilang, eh, ya dulu kabarnya gitu. Ya capek metek. Jadi kalau ketemu pasti akan lebih enak. Selamat datang. Selamat diwisuda. Salam saya untuk orang-orang tercinta dan keluarga. Dan saya pesan saja. Di balik kesuksesanmu itu ada orang tua yang selalu mendoakan. Salam saya untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.